Semarang Panggung Politik Pemilu 2024, Kian Ryu Tak hanya soal pencapresan, pencalonan anggota legislatif pun mulai meramaikan eskalasi suhu politik. KPU sendiri telah membuka pendaftaran caleg DPR RI sejak 1 hingga 14 Mei 2023. Bahkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi dikabarkan akan ikut berkontestasi. Siapa saja mereka? 1. Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sekaligus ketumpan ini dikabarkan akan maju bertarung di Dapil Jawa Tengah 1. Sebelumnya, Zulkifli Hasan sendiri pernah terpilih sebagai anggota legislatif Dapil Lampung 1. Keputusan berpindah Dapil ini disenyalir sebagai inisiatif Zulkifli Hasan untuk merebut kembali kursi di Jateng. Pasalnya, PAN sendiri telah kehilangan 8 kursi DPR di Jateng pada Pemilu 2019. 2. Ida Fauzia Menakar Ida Fauzia juga disebut-sebut hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pemilu 2024. Parlemen sedianya bukan tempat baru bagi Ida. Kadar PKB ini telah duduk sebagai wakil rakyat sejak tahun 1999 hingga 2018. Kini, Ida akan bersaing dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatang, Jakarta Pusat, dan luar negeri. 3. Abdul Halim Iskander Mendes PDTT Abdul Halim Iskander akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB. Meski sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua DPRD Jombang, namun kontestasi di tingkat DPR RI adalah yang pertama bagi kakak ketum PKB Caimin ini. 4. Afriensia Ferinur Wamen agar Afriensia Ferinur juga dipastikan akan maju sebagai caleg pemilu 2024. Sekjen PBB itu bakal mencalonkan diri di Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor. Feri sendiri pernah maju sebanyak 4 kali sebagai calon DPR RI namun belum berhasil terpilih. 5. Caleg PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan ada sejumlah menteri partainya yang akan mendaftarkan diri sebagai caleg pemilu 2024. Gendati demikian, Hasto belum bisa memastikan kader PDIP sekaligus Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan bersaing di pemilu 2024 sebagai caleg. 2. Tidak 2. Tidak 3. Tidak 3. Tidak 4. Tidak 5. Tidak 6. Tidak